Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrobbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia watin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Kalimat puji syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmatnya Nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sebagai hambanya Sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini Bulan yang sangat suci ini Yaitu bulan Ramadan Salawat serta salam Semoga tetap tercurahkan Atas junjungan nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Sang panutan kita menuju jalan kebaikan Yaitu dinul islam Semoga kita mendapat syafaannya di akhirat telat Amin ya rabbal alamin Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Mahatma Gandhi pernah berkata Hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup Harus kita sadari sahabat Kita hidup di dunia ini Setiap tindakan kita Setiap apa yang kita lakukan Pasti memiliki konsekuensi yang bergemar di seluruh dunia Ada seseorang di belahan dunia yang masih merasakan kehausan Kelaparan Bahkan kekeringan Apakah kita masih mau membiarkan air mengalir saat menggosok gigi Apakah kita masih mau membiarkan TV menyala saat kita tidur Bayangkan sahabat Di dunia ini kita hidup bersama dengan 7 miliar orang lainnya Ruang dan sumber daya kita terbatas Bagaimana kita bisa menjamin kecukupan makanan Air Lahan Dan juga sumber daya yang lainnya Untuk hari ini dan esok hari Ya Yakni dengan tidak menggunakan Lebih daripada Apa yang kita butuhkan Atau dengan hidup sederhana Salah satu dari contoh kesederhanaan Yang dapat kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini Yakni kesederhanaan dalam berbuka puasa Rasulullah SAW bersabda Apabila ada di antara kalian semua Sedang berbuka puasa Maka berbukalah dengan kurma Atau jika tidak ada Maka berbukalah dengan air putih Karena air itu suci Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwasannya Berbuka itu cukup dengan memakan sebuah kurma Dan juga minum air putih Subhanallah Betapa sederhananya apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita Yakni dengan apa Dengan hanya memakan tiga buah kurma saja Tetapi bagaimana dengan kita Yang selalu merasa kurang Sudah makan nasi Dengan lauk-lauknya Ice, juice dan lain sebagainya Tetapi kita masih merasa kurang Masya Allah Alangkah baiknya sahabat Apabila kita berlaku sederhana Seperti apa yang direncontohkan Oleh Rasulullah SAW tersebut Tidak ada yang bisa kita rugikan Apabila kita mencontoh Kesederhanaan Rasulullah Tetapi bayangkan saja Jika kita masih terbiasa Dengan makanan-makanan tersebut Semua itu akan membawa kemandorotan Bagi kesehatan kita Dan juga bisa mendekatkan diri kita Kepada sifat rakus Untuk itu sahabat Mulai saat ini Marilah kita berlaku sederhana Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Sang panutan kita Sahabat Ini yang bisa saya sampaikan Semoga Allah selalu meridoi setiap langkah kita Dan semoga kita Bisa dipertemukan dengan Bulan Rabatan yang akan datang Akhirul kalam Nun wal kolami wa mayas turun Suma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!